Selanjutnya pemirsa, kita akan menuju ke Wanasari untuk mengupdate apa saja kegiatan di PON ke-21 yang tepatnya berada di Delhi Serdang, Sumatera Utara. Silahkan, Wanasari. Baik, Windy dan pemirsa, the show must go on atau pertunjukan harus tetap dilangsungkan. Mungkin ini kalimat yang tepat untuk merefresentasikan bagaimana persiapan penutupan perhelatan PON ke-21 Aceh Sumut yang akan dihelat pada 20 September atau persis sehari Jumat nanti. Bila kita melihat di sekitar area spot center ataupun stadion utama yang nantinya dijadikan venue utama penutupan nanti, masih banyak PR yang harus dirampungkan baik oleh panitia maupun petugas yang bila kami mengamati terus berjibaku untuk merampungkan berbagai sisi dari area spot center di Desa Sena Kabupaten Delhi Serdang ini. Di bagian depan dari area spot center ini kami melihat masih banyak yang harus dirampungkan seperti pengasmalan jalan, kemudian merapikan area trotoar, serta ada beberapa titik yang masih dilakukan pengocoran. Selain itu juga kami melihat masih banyak sekali beberapa area yang harus dilakukan penimbunan karena terdapat kubangan lumpur ataupun kubangan air di beberapa titik begitu. Meskipun sejauh ini panitia mengklaim bahwasannya di bagian dalam dari stadion utama spot center di Desa Sena ini sudah siap untuk dilakukan perhelatan penutupan pon ke-21 nanti. Dan sepitas kami melihat dari bagian luar ini juga kami melihat berbagai persiapan yang dilakukan oleh panitia di dalam stadion untuk merancang bagaimana penutupan pon yang akan berlangsung pada Jumat malam nanti. Selain itu pemirsa panitia juga mengklaim ada 11.000 tempat duduk yang sudah disiapkan bagi pengunjung untuk nanti menonton acara penutupan pon kemudian panitia juga nantinya mempersiapkan layar raksasa begitu layar besar yang akan diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak dapat masuk ke dalam stadion. Artinya mereka yang hanya bisa menyaksikan penutupan pon ini dari luar area spot center begitu. Selain itu juga nantinya direncanakan penutupan pon ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada pun rangkaian yang nantinya akan dihelat selain acara hiburan yang pada malam penutupan akan digelar juga tentunya ada proses pemadaman api pon kemudian penurunan bendera seluruh kontingan serta penyerahan. Estapet pon dari tuan rumah Aceh Sumut kepada tuan rumah berikutnya yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya kami juga masih akan mengupdate bagaimana persiapan ini demi persiapan terus dilakukan oleh petugas untuk jalannya perhelatan yang tentunya akan mengukir sejarah bagi Sumatera Utara yaitu penutupan pon ke-21 Aceh Sumut. Terima kasih Wana Asari atas informasinya langsung dari Deli Serdang Sumatera Utara dan sebelumnya juga ada Iman Fajar yang mengabarkan dari Aceh.